Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ugal-ugalan sudah terasa dampaknya. Sejumlah mahasiswa baru di beberapa universitas negeri mengundurkan diri, seperti yang terjadi pada Nafa Zahra Mutmaidah di Sumatera Utara. Nafa Zahra sangat bahagia ketika dinyatakan lolos masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Sumatera Utara. Namun kebahagiaan itu seketika Sirna saat Nafa dan keluarganya mengetahui jumlah UKT yang harus dibayarkan. Nafa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, terpaksa mengubur impiannya berkuliah di Universitas Sumatera Utara atau USU yang telah ia impikan sejak kecil. UKT di jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU yang dipilih Nafa sebelumnya hanya 2,5 juta rupiah. Namun saat dirinya dinyatakan lolos, UKT yang harus dibayar mencapai 8,5 juta rupiah per semester. Perasaan itu ya kayak senang karena kan Basar Arab itu kan pelajaran favorit saya, jadi kayak pas diri diterima dari pihak USU-nya senang. Kuliahnya? Tidak sanggup. Karena kan abang saya juga kuliah, jadi kalau uang UKT-nya segitu abang saya nggak sanggup. Tapi kalau misalnya dari pihak USU-nya untuk menurunkan, abang saya sanggup untuk membayarnya. Kecewa. Nah, kayak bersudih hati. Nafa berharap pemerintah mengubah kebijakan UKT dan USU menurunkan UKT-nya agar dirinya bisa berkuliah. Kenaikan UKT yang ugal-ugalan mulai memakan korban. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 disinyalir menjadi biang keroknya. Ditambah, status PTNBH mengizinkan kampus untuk mengambil keputusan dan kebijakan, serta tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah lagi. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sembiring, Metro TV.